Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Nama Buddha, Salam Kebajikan dan Salam Indonesia Cerdas Nah Bapak Ibu Saudara Saudari kembali berjumpa dengan saya disini dan saya akan membagikan berita terbaru kepada kita semua karena lagi-lagi Risik Sihab bereaksi dia mengatakan kalau Indonesia saat ini tidak lagi butuh dengan partai politik Nah akhirnya ini ditanggapi sama Ade Armando di sebuah videonya di CokroTV dan lebih jelasnya mari kita akan ikuti saja video berikut ini Risik Sihab menyerukan agar Indonesia berubah menjadi negara tanpa partai politik menurutnya partai politik menghancurkan Indonesia karena itu partai-partai yang ada dibubarkan saja katanya yang maju menjadi para anggota parlemen adalah orang-orang independen yang dipilih langsung oleh masyarakat Pendapat Risik ini saya saksikan di media sosial Nama kanal yang menyebarkannya adalah Islamic Brotherhood Television Kalau dilihat tanggalnya video ini pertama kali ditayangkan 2 bulan yang lalu tapi kini kembali diviralkan entah untuk tujuan apa Yang penting juga Risik bukan hanya bicara soal pemubaran partai dia juga bicara tentang perlunya kehadiran partai yang memperjuangkan syariat Islam Ini adalah peringatan serius Risik biar bagaimanapun adalah seorang pemuka Islam yang dipercaya sebagian umat Islam Indonesia Namanya memang meredup terutama setelah dugaan petualangan seksualnya Tapi kini setelah kembali lepas dari penjara kelihatannya Risik sedang berusaha membangun kembali kerajaannya Bahkan terlepas dari manuver politiknya ucapan-ucapan Risik bisa sangat dipercaya sebagian kalangan umat Islam Karena itu apa yang dikatakannya sangat mungkin berdampak serius Dalam pandangan saya dari apa yang disampaikannya jelas sekali Risik tidak paham politik modern secara memadai Saya dan mungkin sebagian besar dari Anda juga kecewa sih dengan partai politik kita Kita mungkin juga menganggap partai politik Indonesia tidak menjalankan fungsinya secara benar Tapi kalau percaya pada demokrasi Anda tetap memerlukan partai politik sebagai kekuatan yang berada di tengah sebagai perantara, negara, dan masyarakat Apalagi dalam kasus Indonesia Penduduk kita 280 juta manusia Kalau ide Risik bahwa setiap individu bisa menjadi calon anggota DPR tanpa dicalonkan oleh partai politik akan terjadi kekacauan luar biasa dalam proses pencalonannya Sebelum lebih jauh saya kembali dulu pada ide Risik Dia itu marah sekali pada partai politik Menurutnya saat ini sebetulnya setiap partai politik ditentukan oleh ketua umum masing-masing partai Dia mengutip seorang anggota partai yang menyatakan bahwa partainya didikte oleh ketuanya dan itu berlaku di semua partai yang ada Karena itu para wakil rakyat yang duduk di parlemen sebenarnya tidak memiliki otoritas apa-apa katanya Mereka hanya menjalankan perintah ketua partai Karena itu yang menguasai parlemen sebenarnya adalah 9 atau 10 ketua partai Para pemodal besar yang hendak mengendalikan kelahiran undang-undang yang sejalan dengan kepentingan mereka tinggal menguasai para ketua partai itu Hancur negara ini kata Risik Ide ini sudah disampaikan ya pada para politisi di Indonesia Jadi menurut dia Indonesia perlu membangun sistem meritokrasi Orang yang dipilih menjadi menteri misalnya ditentukan oleh keunggulannya, keberhasilannya Bukan berdasarkan partai dari mana mereka berasal Saat ini kata Risik yang menentukan siapa yang duduk di pemerintahan dari menteri sampai bahkan cleaning service adalah partai Kementerian bahkan dijadikan ATM partai Karena itu Indonesia tidak memerlukan partai-partai itu Indonesia harus menjadi negara tanpa partai kata Risik Andai kata negara tanpa partai saat ini belum bisa dijalankan Paling tidak saat ini kita bisa kerucutkan partai-partai menjadi dua partai besar Pertama partai yang mendukung syariat Islam Kedua partai yang tidak mendukung syariat Islam Oke ya saya potong dulu sebentar teman-teman ya Ya kita tentunya pasti kenal dengan seorang Risik Sihab Karena beliau memang pernah masuk penjar Ya artinya terkenalnya bukan karena hal-hal baik yang dia lakukan Tetapi dia terkenalnya karena kasus yang justru menjerat dia teman-teman Ya memang kita harus akui kalau Risik Sihab ini Banyak orang yang mengagumi dia Ya banyak orang yang memang begitu menghormati Menghargai seorang Risik Sihab Tapi terlepas daripada itu Kita harus tahu kenapa sebenarnya orang-orang ini Begitu menghargai seorang Risik Sihab Kalau buat saya sih sebenarnya orang seperti Risik Sihab Ya nggak perlu diagung-agungkan Nggak perlu dihargai seperti begitu Karena jelas saja yang kita lihat dari apa yang dia lakukan ini Justru membuat banyak kisru ya Banyak kerusuhan terjadi teman-teman ya Bahkan memang kita juga harus jujur Bahwa beberapa waktu yang lalu dia juga salah satu Ya yang menyampaikan bahwasannya Di Indonesia ini lebih baik ditegakkan yang namanya syariat Islam Ya dan saya pikir mungkin itu sebenarnya yang mau di Ya direalisasikan oleh seorang Risik Sihab Ya sehingga dia mengatakan bahwa sekarang tidak lagi butuh partai politik Ya lebih baik partai syariat Islam saja Sehingga di akhir-akhir tadi kita melihat bahwa Oke kalau memang itu harus ada Maka diharus dikerucutkan saja Ya dua partai besar saja Satu partai yang setuju dengan syariah Islam Dan satu partai yang tidak setuju dengan partai syariah Islam Nah saya pikir ini malah akan membuat perpecahan teman-temannya Karena ini kan masalah agama Ya ini masalah keyakinan Dan ya kita harus tahu bahwa Ya syariah itu kan untuk orang Islam Ya jadi kita nggak boleh menerapkan sesuatu Cara ya di Indonesia dan negara kita ini Dengan cara daripada salah satu agama Karena Indonesia bukan negara agama Ya oke teman-temannya kita akan coba lanjut dulu Ya mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando Ini dia Saya tidak tahu persis kapan dan dimana dia menyampaikan ceramah itu Tapi isinya sangat membahayakan Kalau kita kecewa dengan partai yang harus dilakukan adalah Memperbaiki kualitas partai Itu yang misalnya berusaha saya lakukan dengan masuk PSI Agar bisa masuk parlemen Saya juga punya sejumlah kenalan yang berpikiran sama Atau kita bisa terus menyuarakan kritik kita kepada partai-partai yang ada Agar mereka memperbaiki diri Partai politik diperlukan Sebagai penghubung antara negara dan rakyat Memang partai politik seharusnya bukan baru bekerja menjelang pemilu Atau hanya bekerja kalau ada keuntungan yang hendak diperoleh Parpol partai politik seharusnya terus mengamati, mengawasi, mengikuti Perkembangan yang berdampak pada kepentingan masyarakat Partai politik juga seharusnya menjadi tempat dimana masyarakat mengadu Ketika rakyat marah dengan kebijakan-kebijakan yang ada misalnya Mereka seharusnya bisa bicara dengan partai Partai seharusnya mendengar dan menyampaikan keluhan itu pada pemerintah Seharusnya masyarakat tidak perlu hanya unjuk rasa Atau langsung mendatangi parlemen untuk menyampaikan aspirasinya Masyarakat seharusnya bisa mengandalkan partai politik Partai politik bisa dibilang adalah satu-satunya pihak Yang dapat menerjemahkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Kedalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat Karena itu parpol seharusnya memilih para calon legislatif Yang memiliki kemampuan dan integritas untuk mewakili rakyat di DPR Kalau parpol Indonesia belum menjalankan itu Kita sebagai masyarakat harus mendorongnya menjalankan kewajiban itu Bukan malah membubarkannya seperti diusulkan Rizik Tapi rekam jejak Rizik selama ini memang membuat saya cukup paham Dengan apa yang dia mungkin inginkan Sejak lama Rizik ini pada dasarnya memang anti-demokrasi Dia tergolong orang yang percaya bahwa demokrasi Seperti yang kita terapkan sekarang tidak sejalan dengan perintah Tuhan Karena itu dia harus berusaha mendorong para pengikutnya Untuk tidak percaya pada demokrasi Nah untuk membuktikan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang salah Dia menggunakan kebobrokan partai politik sebagai alasan Kalau partai politik bisa diperlemah Dia bisa mendesakkan gagasan tentang partai politik yang memperjuangkan syariah Pada akhirnya tujuan akhir perjuangan Rizik adalah Membangun Indonesia menjadi negara Islam, negara syariah Kalau kita mau sedikit menggunakan akal sehat kita Sebenarnya gagasan Rizik ini bisa sangat dipertanyakan Misalnya saja soal apa yang disebut sebagai meritokrasi tadi Saat ini para menteri dipilih oleh presiden bukan oleh partai politik Membang presiden akan mendengarkan masukan partai politik pendukungnya Tapi tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengikuti perintah ketua umum partai Manapun termasuk partai dari mana ia berasal Bahkan seorang presiden yang kuat bisa menentukan sendiri sepenuhnya Dengan memilih orang-orang terbaik dalam jajaran kabinet yang hendak ia bangun Tentu saja pengalaman Indonesia saat ini masih menunjukkan bagaimana Partai-partai politik tertentu bisa sedemikian kuat menguasai kabinet tertentu Tapi itu tidak harus dengan sendirinya terjadi Karena kita mengadopsi sistem multipartai Di banyak negara barat yang menerapkan sistem multipartai Korupsi bisa mereka tekan dan tidak tunduk pada kepentingan partai-partai berkuasa Yang diperlukan adalah kekuatan masyarakat sipil Untuk mendorong lahirnya sistem politik yang transparan dan akuntabel Korupsi diperangi dengan sistem pengawasan dan hukum yang kuat Bila ada sebuah kabinet yang bahkan saat pamnya ditentukan oleh sebuah partai politik tertentu Fenomena itu akan diangkat masyarakat Disampaikan pada partai yang pada gilirannya akan mempersoalkan kecurungan itu Baik di gedung parlemen kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang berkuasa Pemerintahan yang buruk seperti yang digambarkan Rizik diatasi Dengan keseimbangan kekuasaan yang menolak pemusatan kekuasaan Di satu tangan pemerintahan Dan sungguh mengherankan bahwa Rizik menganggap Bila sistem kepartain kita ini hendak dibongkar Maka salah satu jawabannya adalah Mengadakan sebuah partai yang memperjuangkan syariah Islam Apa relevansinya? Walau mengandung banyak kelemahan Gagasan Rizik ini tidak bisa diabaikan begitu saja Masalahnya seperti saya katakan tadi Rizik ini berpengaruh Dan kalau dia terus menyuarakan dan menggemakannya Jangan heran kalau nanti banyak pembangun Islam yang tidak percaya pada demokrasi Oke ya dan itu aja dulu mungkin teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini Mengenai seorang Rizik Sihab Di sini kita ya silahkan berikan komentarnya Mengenai apa yang diserukan oleh seorang Rizik Sihab ini Bagi saya bahwa tetap saja kita butuh yang namanya partai politik Sebenarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh kelompok tertentu Baik itu partai, lembaga, ataupun organisasi Kalau itu dilakukan dengan tujuan yang benar Dengan tujuan yang mulia Maka semuanya itu akan berujung kepada kebaikannya Berujung kepada hal-hal yang membuat negara kita ini menjadi lebih baik Tapi kalau misalnya Sesuatu organisasi ataupun lembaga Yang sebaik apapun Partai itu, organisasi itu Kalau di dalamnya itu Orangnya memang orang-orang yang selalu Hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi Untuk kepentingan keluarga Untuk kepentingan kelompok Ya, maka tetap saja itu akan membuahkan hasil yang tidak baik Ya, mau soal partai syariah yang dimaksud oleh seorang Rizik Sihab Itu juga kalau misalnya orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang memang terlalu Mementingkan kepentingan kelompok Kepentingan agama Maka ya, jelas saja Itu tidak akan menghasilkan Sesuatu yang baik untuk negara kita Apalagi ya, syariah kita tahu ini hanya tentunya lebih mendukung kepada saudara kita yang beragama Islam saja Yang menjadi pertanyaannya bagaimana dengan negara Maksud saya bagaimana dengan saudara-saudara kita yang non-muslim Nah, ini menjadi pertanyaan Dan ini juga perlu dipikirkan oleh Rizik Sihab Agar beliau ini juga boleh menjadi orang yang cerdas Bukan hanya ingin menjadi orang yang licik saja Oke teman-teman, sekian saja Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan dan Salam Indonesia Cerdas Terima kasih telah menonton!